Pembangunan proyek Underpass Jalan Dewi Sartika, Kota Depok akan dimulai pada tanggal 14 Februari tahun 2022 mendatang. Nantinya, Underpass tersebut akan menghubungkan Jalan Dewi Sartika menuju ke arah Jalan Raya Margonda. Hal ini disampaikan oleh Yuda Tamtam, Pejabat Pembuat Komitmen, PPK, Underpass UPTD 1 Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat pada Rabu, tanggal 9 Februari tahun 2022. Yang dari arah, kaki di sebelah atas. Siap Pak. Kalau begitu biasa, besok kita akan bertanda-tanda kontrak. Ini kita ambil waktu di hari ini untuk kesiapan kita, rencana groundbreaking tanggal 14. Jadi mungkin groundbreaking tanggal 14 itu langsung kita perkojat di 844. Hanya memang karena ada kendala utilitas, jadi mungkin teman-teman utilitas harus bergerak duluan. Kita nggak bisa bekerja kalau belum bergeser. Berarti nanti utilitas dulu nih ya Pak ya, gerapikan begini ya? Bergeser semua, terutama PDM dan PLN, nanti simultan dengan teman-teman penyelitiannya untuk bekerja. Saya sih, karena disini sudah ada lahan yang terbuka, saya minta penyelitiannya disini bisa jalan duluan. Yang ini nunggu utilitas bergeser. Kalau penyelitiannya sudah ada Pak? Sudah ada. Dari TN yang di Akarya. Tender tahun 2000 Pak Pak? Tendernya tahun 2000. Tendernya tahun kemarin Pak, Lelang Dini kita. Dan penetapannya sudah minggu lalu ya, minggu lalu kita sudah penetapkan, besok tanda tangan kontrak. Jadi ini curi setara untuk kegiatan Indonesia ya, kegiatan groundbreaking gitu. Oh, groundbreaking-nya. Dimulai tanggal 14 itu ya Pak? Ya, groundbreaking kita rencana tanggal 14. Mudah-mudahan tidak bergeser lagi, karena kita harus komunikasi, jangan gedung sate kan ya. Karena yang akan merencanakan Pak, apa yang memulai melakukan peluang-peluang pertama Pak Gubernur. Oh, ya sih. Nanti rencana pembangunan terowongan itu sendiri, antara terowongan itu sendiri berapa luasnya gitu Pak? Panjangnya? Iya, panjang. Panjangnya sekitar 170 ya? 170. Enggak, total setelah itu doang. Oh, dibangun beberapa tahap Pak? Satu tahun atau? Satu tahun ini, satu tanggalan ya. Satu tahun ini. Targetnya di akhir Desember selesai. Di akhir Desember selesai ya Pak? Oke, siap Pak. Itu untuk dua lajur atau satu lajur? Satu harang gitu ya Pak? Dua lajur atau dua harang? Dua lajur. Dua lajur. Dari Diltartika, kita duduk nanti arah pelenongan. Oh, pelenongan. Ini jajar rel? Iya. Oh, jajar. Ini tetap biasa yang jalan. Nanti ini tetap tiga. Tapi rencana mau ditutup? Yang mana? Yang sebelah sini, yang arah sini Pak. Oh, yang arah sini mau ditutup? Berarti nanti setelah rel ditutup gitu ya Pak? Iya, iya. Oh, siap selan depan tadi ya nanti. Ini loh aja sementara acara. Sementara aja. Oh, sementara acara ini jam. Sama acara apa? Nah, acaranya kita buka lagi. Buka lagi? Iya, satu jam. Siap. Ijin. Siap, Pak izin Pak. Acaranya kapan Pak? Hari Senin tanggal 14. Jangan pulang Pemewari jam 10. Siap. Sekitar jam 10. Siap. Adi direncanakan jam 10. Kemungkinan ada berapa personil Pak nanti yang diterjunkan untuk lalimnya dari Polres? Sekitar 20-30 personil ya. Oh, kasi-kasi. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati